Baik, kita bahas sedikit tentang ringkasan peraturan perundangan K3. Sebagai HS officer, nanti salah satu ajaran utamanya adalah memahami dan mengetahui semua regulasi peraturan perundangan terkait K3 dan lingkungan hidup. Di sini kita akan bahas hanya K3 dulu. Jadi itulah yang menjadi dasar acuan dia. Kalau dia kurang memahami, maka tentu saja mungkin penerapan di lapangannya tidak akan lengkap. Jadi dia benar-benar harus paham regulasi peraturan perundangan K3 dan lingkungan hidup. Oke, apa itu peraturan perundangan K3? Peraturan perundangan K3 itu dibuat oleh pemerintah. Yaitu semacam satu aturan untuk mengatur mengenai keselamatan dan sehatan kerja. Supaya apa? Supaya K3 ini diterapkan oleh perusahaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau K3 itu tidak diatur, diserahkan sendiri kepada para pengusaha, mungkin hanya 1% dari pengusaha yang mau menerapkan. Ya, 99% mungkin nggak menerapkan atau mereka menerapkan dengan setengah-setengah ya. Dan kemudian mereka juga bingung karena konsep K3 apa yang akan mereka pakai. Karena pemerintah mau bebaskan ceritanya umpamanya. Akhirnya ada yang pakai punya luar negeri ya, si ini, luar negeri yang si itu, dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak diatur ya. Jadi kalau dibebaskan. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintah tidak bisa mengawasi K3. Dan tentu saja karena K3 dibebaskan seperti ini, maka sebagian besar tidak akan menerapkan K3, tidak akan memakai APD, tidak akan punya SOP, tidak ada sistem, dan angka kecelakaan kerja pasti akan meningkat berkali lipat. Ya, jadi dalam hal ini pemerintah harus mengatur ya. Segala sesuatu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak harus diatur. Supaya apa? Supaya tidak kacau. Tidak saling tumpah tindih ya. Tidak saling apa, sikut-sikutan dan sebagainya. Jadi harus diatur. Itulah gunanya peraturan ya. Peraturan dibuat supaya adanya keteraturan ya, keserasian, keharmonisan. Ya, jadi pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi K3 agar keselamatan dan sehatan kerja itu bisa dipantau oleh pemerintah ya, penerapannya pada seluruh industri yang ada di tanah air. Lalu kemudian pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala. Ya, apakah regulasi yang sudah dikeluarkan itu tepat ya, kemudian berguna dan kemudian bermanfaat untuk menurunkan angka kecelakaan. Kalau tidak ya mungkin akan ada revisi-revisi lagi. Itulah sebabnya beberapa peraturan mungkin sudah beberapa kali revisi. Tetapi ada beberapa peraturan yang belum pernah direvisi. Contohnya, Undang-UAT, peraturan UAT PAN 30, itu sudah hampir 100 tahun. Sekarang sudah 90 tahun, belum direvisi. Ya, mungkin karena urgensinya nggak ada, karena dirasa masih cukup relevan ya, jadi belum ada revisi. Nah, jadi K3 ini suatu hal yang penting dan perlu diatur, sehingga K3 ini diterapkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Karena regulasi peraturan perundang-undangan itu bersifat memaksa. Ya, memaksa. Kalau nggak dipaksa, perusahaan nggak akan mau. Perusahaan mungkin akan ogah-ogahan. Sudah dipaksa aja masih banyak yang main kucing-kucingan, main pintu belakang, dan lain sebagainya. Jadi, lagi nggak dipaksa gitu ya. Sebenarnya kesadaran dari para perusahaan atau pengusahaan ini masih kurang dalam hal K3. Karena berpikir K3 itu adalah nggak diadakan juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya, mungkin kita lihat angka probabilitasnya mungkin kecil. Tapi walaupun kecil ada, tidak nol ya. Ada kemungkinan fatality. Nah, walaupun hanya satu nyawa, itu nyawa. Manusia, bukan nyawa ayam gitu ya. Jadi, nyawa satu manusia ini berharga. Karena akan terkait dengan mungkin keluarganya, orang-orang yang mengenal dia. Kemudian orang-orang yang terkait membutuhkan dia, dan lain sebagainya. Jadi, akan sangat banyak kaitannya. Lagi kita, negara kita ini menjamin hak-hak setiap keluarga negara. Ya, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan. Ya, jadi sudah sewajarnya bahwa K3 ini harus diatur ya. Karena K3 ini selain memaksa perusahaan, ini juga memberikan perlindungan, keselamatan kepada para pekerjanya. Ya, yang dipaksa ini adalah pengusaha ya. Yang dilindungi adalah para pekerjanya. Karena mereka yang menjadi objek. Objek daripada kemungkinan terpapar, daripada bahaya dan resiko dalam pekerjaannya. Ya, kegunaan bagi industri, ya tentunya cukup tinggi ya. Industri akan mendapatkan manfaat, mereka tidak akan mendapatkan kecelakaan pekerjaan. Kalau ada kecelakaan pekerja, mereka akan rugi. Merugi waktu, ya untuk investigasi, rugi materi mungkin, dan lain sebagainya. Jadi kegunaannya bagi industri sebenarnya sangat besar. Bahkan kalau kita pelajari semua teori ya, teori piramida, teori gunung es, teori domino, itu pengusaha harusnya mempelajari ini sehingga mereka paham. Bahwa adalah lebih berguna menerapkan pencegahan ya, terjadinya kecelakaan kerja daripada harus menanggulangi akibat sudah terjadi kecelakaan kerja. Ya, costnya lebih besar, ya brand image-nya perusahaan hancur, ya brand image produknya hancur, dan sebagainya. Dan itu angka yang tidak bisa diukur dengan uang. Ya, jadi pokoknya menurut SW Hendrick bisa 53 kali lipat. Jadi mendingan melakukan pencegahan, ya, kepada terjadi insiden. Karena kerugiannya akan 53 kali lipat daripada cost yang dikeluarkan untuk pencegahan. Ya, itu maksud dan tujuan diadakannya regulasi K3. Dan pemerintah di sini ya, sebagai pengawas ya. Pemerintah sebagai pengawas dan fasilitator. Sedangkan perusahaan ya, sebagai objek untuk diawasi. Lalu para karyawan, sebagai objek untuk dilindungi. Ya, itu tujuannya regulasi K3. Oke, kita lihat dari dasar hukum K3. Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini menggantikan regulasi sebelumnya ya, peninggalan zaman Belanda mengenai hak-hak keselamatan untuk pendaga kerja, yaitu VR 1910. Kenapa VR 1910 harus diganti ya? Karena VR 1910 itu setelah diliti lebih jauh bersifat terlalu represif ya. Ya, tindakan represifnya terlalu tinggi dan tentunya tidak cocok ya untuk iklim budaya di timur ya seperti Indonesia. Nah, sehingga dibuatlah, digantikan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Dan Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini dibuat oleh DPR, ya, kemudian disahkan oleh Presiden pada waktu Presiden Soeharto pada tanggal 12 Januari 1970. Sehingga tanggal 12 Januari 1970 diperingati sebagai hari lahir K3. Dan selama satu bulan, hari lahir K3 itu diperingati setiap tahun sebagai bulan K3 ya. Dari 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahun. Nah, di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini diatur semua syarat-syarat K3 ya, yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Kemudian ruang lingkup K3 ya, yang mungkin ada di dalam satu perusahaan. Kemudian mengatur bagaimana penanganan kecelakaan kerja, mengatur induksi ya, mengatur kesehatan kerja, dan juga mengatur hak dan kewajiban para pekerja itu sendiri ya, serta hak dan kewajiban dari pengusaha, serta sanksi-sanksinya ya. Nah, disitu lengkap semuanya ya. Nah, dari aturan yang ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini ya, sebagai dasar hukum K3, maka diturunkanlah peraturan-peraturan perundangan di bawahnya untuk menjelaskan bagian-bagian dari Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini secara lebih detail dan terperinci. Jadi, ada regulasi peraturan perundangan di bawahnya ya, untuk lebih detailnya, istilahnya untuk petunjuk pelaksanaannya dan petunjuk teknisnya, juklak dan juknisnya. Jadi, secara detail dan garis besar ya, di Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Secara detailnya, nanti di seluruh diatur oleh apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu peraturan menteri dan sebagainya. Oke, jadi itu Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ya, dia sebagai dasar hukum, kemudian nanti dijelaskan detail-detailnya oleh regulasi-regulasi di bawahnya ya, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, keputusan menteri, lalu keputusan dirjen ya, bahkan mungkin nanti peraturan daerah dan sebagainya. Sehingga, kalau mau penjelasan detail, ya kita lihat ke peraturan menteri atau ke peraturan pemerintah. Kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu hanya garis besarnya saja ya. Ya, umpamanya, bagaimana secara-secara ketiga listrik harus dilaksanakan mulai daripada listrik itu dibangkitkan, listrik ditransmisikan, didistribusikan, sampai di penggunaannya. Nah, itu bagaimana pembangkitnya, bagaimana transmisinya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pemanfaatannya atau penggunaannya. Itulah nanti ya, dijelaskan panjang lebar dalam mungkin peraturan menteri, atau peraturan pemerintah, dan sebagainya. Nah, ini Undang-Undang nomor 1 tahun 70 semua lengkap di sini. Lalu, kelemahannya adalah dia sanksinya, karena disebutkan dalam bentuk angka, sehingga angka itu ya tentunya mengalami inflasi ya, karena kita tahu rupiah ini inflasinya cukup besar. Itu sanksinya 100 ribu rupiah. Kalau tahun 70, 100 ribu rupiah itu udah bisa beli sepeda motor. Kalau sekarang 100 ribu rupiah itu untuk tips doang itu ya. Jadi, orang membantu kita, kita kasih tips. 100 ribu untuk tips. Kalau pengusaha di denda 100 ribu, ya mereka tertawa terbahak-bahak gitu ya. Zaman sekarang gitu, kalau bukan kalau tahun 70 mungkin ya. Cukup besar. Oke, itu dasar hukum ketiga. Lalu kita lihat ada regulasi untuk mekanik. Mekanik ini terbagi dua. Ada pesawat angkat dan angkut, ada pesawat tenaga dan produksi. Nah, di pesawat angkat dan angkut, itu tadinya regulasinya ada permenangkat nomor 5 tahun 85. Namun, bulan Juni, bulan Juni tahun 2020 ini atau bulan lalu, itu keluarlah regulasi yang terbaru menggantikan permen 585, yaitu permen nomor 8 tahun 2020 untuk mekanik pesawat angkat dan angkut. Ya, ini peraturan terbaru saat ini ya. Nah, isinya sebenarnya hampir, kurang lebih hampir sama, cuman disini lebih detail. Karena di permen nomor 8 tahun 2020 ini menggabungkan antara dua permenaker. itu permen 585 tentang K3 pesawat angkat dan angkut dan permen nomor 9 tahun 2010 tentang operator pesawat angkat dan angkut. Nah, jadi semua digabung disini di permenaker nomor 8 tahun 2020. Dengan ada sedikit penambahan-penambahan dan sedikit perubahan atau revisi dari permenaker yang lama. Jadi, kalau ada punya alat berat, berarti harus baca-baca ini ya, pengusaha agar memahami bagaimana menuruti regulasi yang ada. Kalau enggak, akan kena tangsi begitu pengawas datang dan mengecek ternyata tidak menerapkan sesuai regulasi yang ada. Nah, jadi disini diatur bagaimana cara mengoperasikan pesawat angkat dan angkut dengan aman. Kemudian pelatihan pembinaan dan lisensi untuk operator pesawat angkat dan angkut. Kemudian pemeriksaan dan pengujian untuk peralatan pesawat angkat dan angkut memakai tanda pelat nama untuk setiap pesawat dan angkut biar resmi terdaftar dan banyak regulasi lainnya semuanya sudah diatur di pemeriksaan nomor 8 tahun 2020. Ini harus dibaca jadi pahami terutama bagi HS officer yang harus menguasainya. Lalu regulasi yang selanjutnya untuk mekanik pesawat tenaga dan produksi. Ini diatur sebelumnya Permen nomor 4 tahun 85. Sekarang tahun 2016 diganti Permen nomor 38 tahun 2016 untuk K3 pesawat tenaga dan produksi. Di sini mengatur regulasi mengenai pesawat-pesawat tenaga seperti turbin kemudian generator generator set gen set lalu mesin-mesin produksi mesin bubut mesin mesin pintal dan sebagainya. Semuanya ini diatur supaya semua penggunaan pesawat tenaga dan produksi ini dapat dilangsungkan dengan aman dan selamat dan kemudian mencegah dan mengendalikan bahaya dan risiko yang ada dalam aktivitas pekerjaan tersebut. Kemudian ada regulasi untuk K3 konstruksi bangunan. Ini sudah lama Permenaka nomor 1 tahun 80 yang mengenai K3 konstruksi bangunan. Kemudian keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 174 tahun 86 dan nomor 104 tahun 86 tentang K3 atau Kesehatan dan Selamatan Kerja pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi. K3 untuk konstruksi. Jadi disini mengatur bagaimana pekerjaan konstruksi itu bisa dilangsungkan dengan aman ya. dari pekerjaan ketinggian pekerjaan dan uang musim-musim alat berat dan pekerjaan lainnya terkait proyek konstruksi itu dapat dilangsungkan dengan aman dan selama. Lalu sistem manajemen K3 berdasarkan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Sebelumnya diatur oleh Permen nomor 5 tahun 1996. Cuman melihat bahwa kita harus mengadopsi standar internasional maka standar internasional yang ada adalah ISO. ISO waktu itu masih OSAS. OSAS sekarang sudah digantikan oleh ISO 45001 sehingga dibuatlah konsep yang mirip-mirip dengan OSAS. Sebenarnya SMK3 ini di ISO ada pergantian konsep yaitu dengan memakai high level structure SSL dan punen menjadi ANSL maka kemungkinan dalam waktu tidak lama lagi mungkin SMK3 akan dirubah lagi menyelesaikan. Atau kita tidak tahu apakah pemerintah memaksakan ISO 45001 yang sudah jadi SME itu kemudian dijadikan sebagai standar manajemen K3 di Indonesia. Kemudian untuk kesehatan kerja nah sini ada beberapa yang diatur itu pertama pelayanan kesehatan kerja diatur oleh peraturan menteri nomor 3 tanggapan 2 pelayanan kesehatan kerja seperti penjadian klinik dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan kesehatan tenaga kerja seperti medical check-up diatur oleh permen nomor 2 tanggapan puluh lalu wajib lapor penyakit akibat kerja diatur oleh peraturan menteri nomor 1 tanggapan satu kemudian P3K pertolongan pertama pada kecelakaan diatur oleh permen nomor 15 tahun 2008 yang untuk kesehatan kerja ada 4 hal yang diatur mulai dari pelayanan seluruh kerja pemeriksaan kesehatan tenaga kerja wajib lapor penyakit akibat kerja serta P3K untuk lingkungan kerja ini ada regulasi terbaru yaitu permenaka nomor 5 tahun 2018 di sini mengatur semua hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja mulai dari bagaimana mengelola bahaya fisika bahaya fisika itu mengenai temperatur mengenai getaran pencahayaan dan sebagainya lalu bahaya biologi mengenai bahaya dari makhluk-makhluk hidup binatang buas binatang berbisa serangga berbisa dan sebagainya dan kemudian bahaya bahan-bahan kimia bahaya ergonomi bahaya psikologi dan sebagainya itu semua diatur dalam A3 lingkungan kerja kemudian untuk pesawat UAP ini regulasinya belum berubah masih memakai undang-undang UAP dan peraturan UAP tahun 30 berjana tekanan ini sudah diganti dari yang lama Permen 1 tahun 82 kalau tidak salah sekarang menjadi Permenakan nomor 37 tahun 2016 lalu untuk jurulas yang berhubungan juga dengan berjana tekanan di pesawat UAP ini diatur oleh Peraturan Menteri nomor 2 tahun 82 ini semuanya mengenai keselamatan dan keselamatan kerja walaupun ada sedikit mengandung hal-hal teknis di sini sehingga diharapkan untuk operator dan juga calon ahlinya itu nanti berasal dari background teknik kemudian K3 bekerja di ketinggian masuk dalam lingkungan kerja ini diatur dengan Peraturan Menteri terbaru yaitu nomor 9 tahun 2016 ya bagaimana bekerja di ketinggian mulai dari ketinggian dengan memakai platform ya atau dengan akses tali dan sebagainya kemudian untuk K3 listrik ya ini diatur dengan Permen nomor 12 tahun 2015 2015 2015 ya jadi untuk listrik ini satu grup ya K3 listrik ini ada K3 penyelur petir lift dan eskalator nah sekarang diatur masing-masing terpisah K3 listrik diatur oleh Permenaka nomor 12 tahun 2015 penyalur petir masih Permen 1 tahun 89 K3 lift dan eskalator oleh diatur dalam Permen 6 tahun 2017 ya jadi disini memang kita lihat K3 ini semakin spesifik ya diatur semakin detail kalau dulu kayaknya baru mekanik aja yang diatur ya nah sekarang semuanya sudah mulai diatur listrik ya ini grupnya listrik dan kemudian diatur juga mengenai ahli K3 keselamatan kerjanya ini diatur oleh Peraturan Menteri nomor 2 tahun 1992 untuk perusahaan jasa K3 ya seperti Indotraining ini perusahaan jasa K3 untuk bidang pembinaan diatur oleh Permen nomor 4 tahun 1995 P2 K3 ya organisasi K3 dalam perusahaan diatur oleh Permen 4 tahun 87 kemudian Dewan K3 Nasional yang apa mengelola mengenai permasalahan K3 siaran Nasional diatur oleh Permen 18 tahun 2016 ya ini apa sedapat saya katakan bagian dari tim K3 ya ahli K3 ini masing-masing dari perusahaan perusahaan jasa K3 ini perusahaan khusus yang apa membantu pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal K3 kemudian organisasi K3 ya ini adalah kepanjangan tangan dari pengawas binas provinsi tenaga kerja setempat ya untuk menguasai mengenai K3 lalu Dewan K3 Nasional ya ini yang mengursi masalah K3 secara nasional kemudian untuk kebakaran nah ini ketiga penanggungan kebakaran untuk timnya diatur dalam capman 186 1999 untuk alat pemadam api ringan diatur dalam permain nomor 4 180 untuk sprinkler ya yang ada di gedung-gedung beserta apa sensornya sensor apa sensor asat sensor panas sensor cahaya atau detektornya ya ini diatur dalam permain nomor 2 tahun 83 kemudian nilai ambang batas nilai ambang batas kimia dan fisika yang terutama kimia yang dapat menyebabkan kebakaran yaitu dalam permain nomor 13 tahun 2011 ya ini cukup banyak ya regulasi K3 jadi memang harus baca satu-satu pelan-pelan buat target satu peraturan menteri kalau pendek mungkin diselesaikan dalam sehari kalau panjang dalam 2 hari sehingga semuanya ini mungkin bisa diselesaikan dalam waktu sebulan kemudian selain itu maka ada K3 juga yang secara industri dibedakan yaitu K3 pertambangan pertambangan ini maksudnya pertambangan Minerba dan Migas itu diberikan hak khusus untuk mengelola K3-nya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 73 lalu Migas secara khusus membuat K3 untuk pemurnian Migas berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 79 kemudian Minerba membuat kaedah pertambangan Minerba yang baik dimana sini termasuk K3 pertambangan Mineral Lembatubara di Kepman SDN 1827 tahun 2018 dan Permen SDN nomor 26 tahun 2018 lalu dari Kementerian Kesehatan juga gak mau kalah mereka bikin K3 rumah sakit ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 lalu K3 lingkungan kerja industri Peraturan Menteri Kesehatan nomor 70 tahun 2016 lalu K3 perkantoran Permenkes nomor 48 tahun 2016 jadi kasing ini udah makin makin detil makin kompleks makin banyak cuman tugas sebagai HSC harus ngikutin semua regulasi yang ada ada yang baru harus kembali dipelajari dipahami karena tugas dari ISO officer adalah untuk menerapkan membanding menerapkan regulasi peraturan perundangan K3 di organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja sehingga dia harus memahami setiap regulasi K3 yang ada ya ini lebih kurang ini mungkin masih banyak ada beberapa hal yang lainnya mungkin tapi ini hal-hal yang penting mengenai regulasi K3 yang harus dipasai oleh seorang HSC officer kemudian cara penerapan regulasi K3 pertama identifikasi kita harus melihat mana nih regulasi K3 ini namanya identifikasi setelah kita identifikasi kita cari kita catat kita pahami baca kita pahami nah setelah kita pahami kita sosialisasikan di organisasi tempat kita bekerja sehingga semua pekerja lainnya juga paham tentang regulasi K3 yang ada lalu diterapkan bersama-sama menerapkan regulasi ini di dalam aktivitas pekerjaannya yang berkaitan dengan regulasi tersebut kemudian secara berkala dievaluasi untuk melihat progres perkembangan penerapannya apakah susah harapan tidak kalau ada masalah segera diperbaiki kalau performa yang kurang diperbaiki yang sudah bagus dipertahankan setelah itu buat laporan hasil penerapan regulasi peraturan peruntangan K3 kepada manajemen manajemen punya gambaran maka akan melakukan keputusan-keputusan terkait untuk perbaikan untuk performa K3 yang lebih baik dan terus oke ini semua mengenai regulasi peraturan perunturan K3 intinya itu harus dibaca dibaca satu persatu kalau belum ada yang dibagikan tinggal cari di internet sesuai sesuai yang saya sudah sebutkan di atas itu nomor-nomornya tinggal buka pasti langsung ada lengkap jadi itu kemudian dibaca dipahami dan itu akan sangat menunjang tugas sebagai HSE officer baik sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan terima kasih